hai 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 semua kembali lagi bersama gue si tukang pijit bukan anjir gue IPMC lihat mata guenya mata gue merah gini anjir makanya gue pakai kacamata ya gila ini sih terkena amaterasu aja dari debu mobil ya asap mobil aja asap mobil yang itu item banget debunya anjir gila helm gue buka isu langsung sakit banget mata gue anjir Oke kita lupain untuk kena amaterasu ini ini kita bakal ngebahas tentang update preview yang bakal terjadi besok guys jadi update preview-nya telah muncul di penfetnya si penait ya kalau kita mau tahu ada update preview atau enggak kita tinggal lihat di penfetnya si penait ya yang berbahasa Indonesia itu ya kalau kalian mau lihat yang berbahasa Inggris kalian bisa lihat di mobirun ya tapi kita sebagai bahasa Indonesia atau warga negara Indonesia kita harus melihatnya di penfet si penait ya walaupun kadang-kadang ngacau juga ada transfernya Oke jadi kita langsung masuk aja ke penfetnya nah ini dia guys penfetnya ya nih dia update preview ya 4 juli 2019 Oke ada 6 update preview ya di sini mungkin nggak dicantumin semua karena kalau dicantumin semua banyak banget ya Oke yang pertama itu ada event check-in baru ya guys jadi nanti bakal ada peningkatan atau penambahan event check-in terbaru ya kalau sekarang yang cuma ada ada dua tweet check-innya saya lihat di sini notifikasi kemudian check-in nah yang pertama itu check-in bulanan seperti biasa yang hadiahnya itu paling maksimal ini spesial hero selector ya bintang 4 ada Pina juga ya tapi yang word cuma Pina sama spesial selector bintang 4 dan Hai pertama itu lumayan dapat Ruby 200 ya ini untuk check-in bulanan kita ya guys yang rutin Oke dan yang kedua itu check-in eh ini game apa kita login login ya login ke dalam game game si penait ini nggak putus-putus ya selama beberapa hari gitu nih ID gue nih nggak putus-putus selama 826 hari ya ini aja kedua gue ya setelah ini pertama gue di Bennett ya jadi nanti bak mungkin di sini bakal ada penambahan lagi event Juli atau event apa event event bulannya sepenet atau event apa gitu jadi pasti hadiahnya bakal banyak juga ya guys seperti spesial hero mungkin AC segel itu sisa bela kemudian willpowering Guardian ring bakal ada sih kayaknya seperti itu ya udah pasti jadi kita doakan yang terbaik semoga hadiahnya juga dan di word-wordnya sangat eh ngebantu kita untuk mobil hero kita Oke jadi itu spesial preview ya update preview yang pertama kita lanjut update preview yang kedua yaitu peningkatan grow hero ya kalau tadi sebelum di transit ke Indonesia gue masih bingung ya grow hero itu apa Oke dan kita lihat nih grow hero ya ada di pengertiannya ada di developer node yang pertama guys yang kemarin ya yang tanggal 1 Juli ya ada di sini nomor empat guys nah ini dia sistem grow hero ya atau mythical awaken ya jadi udah jelas disini bahwa grow hero itu adalah mythical awaken kemungkinan dia bakal meet awaken duluan ya grow hero mythical awaken yang bakal mitical oke mythical awaken duluan itu Babang Delon sama Mbak Sen ya jadi udah jelas mereka bakal mythical awaken jadi jangan takut kalau mythical awaken nggak jadi atau diundur ya guys karena pengertian grow hero itu adalah mythical awaken ya Oke kalian di sini tinggal tinggal apa tinggal persiapin aja gold yang dibutuhkan ya minimal 6 juta ya minimal 6 juta itu hanya untuk nge-meet awaken dua hero tersebut ya Delon dan Sen ya kalau misalkan kalian sekalian mau nge-build ya minimal kalian kumpulin 15 atau 20 juta gitu goldnya ya udah sekarang farming di map 8020 atau jual-jualin spesial hero kalian tapi nggak gue saranin jual spesial hero untuk sekarang ya mungkin kalian bisa jual spesial spesial hero-nya besok setelah maintenance berlangsung oke jadi yang kedua udah selesai itu peningkatan grow hero kemudian kita lanjut yang ketiga season baru brawl ya jadi brawl mode bakal ada lagi dan gue baca itu brawl mode bakal jadi spesialisnya season ya kalau nggak salah ada di sini ya Hai nah ini dia nih perayaan update mythical awaken brawl ya brawl akan kembali untuk merayakan update mythical awaken jadi brawl mode ini memang dihujudkan untuk menyambut kedatangan mythical awaken ya brawl akan dibuka berapa untuk dua minggu Oh jadi setnya itu satu season akan berlangsung empat hari dan akan terdapat tiga hari untuk beristirahat jadi dua season aja ya dua minggu itu dua season berarti Oke brawl mode kali ini akan hadir lagi di hadapan kalian dengan tim battle berbeda dengan bro mode bulan Juni kalau bulan Juni kan sekuatnya udah dipersiapin ya sama sepenet mungkin kali ini kita bakal maksudnya bebas itu mengatur sekuat kita ya tapi salah satu anggota timnya yaitu mitikal awakensin Oke salah satu mitikal awakensin ya untuk heronya jadi mungkin hero lainnya bisa kita rubah-rubah ya Oke kita lanjut ke nomor empat penjualan kostum baru Oke ini penjualan kostum baru buat kalian yang suka ngoleksi-ngoleksi kostum ini kesempatan kalian untuk mendapatkan kostum baru cuy ya lihat kostum gue aja sampah aja kan sini sini gue sih pengen kostum kostum-kostum pala gede muncul lagi gitu atau di resell gitu dijual lagi aja gue belum dapat hero-hero yang kostum-kostum yang pala gede aja gila sayang banget gue pengen banget gitu hero-hero semuanya ada pala gede gitu ya dan gue bisa membelinya aja gue pengen banget kostum-kostum hero palanya gede nih nih kayak revolusioner nih gue nggak beli satu pun aja sayang banget gitu ya padahal kostum itu bisa meningkatkan kekuatan dari hero-hero kita anjir aduh mantap banget ini kostum pala gede Oke kita lanjut ya untuk nomor empatnya eh nomor lima ya pembukaan special dungeon Oke special dungeon lagi special dungeon lagi dan kalian tahu kalau special dungeon ini gue selalu ampas ya gila nih special dungeon yang sekarang kan eh yang event masih ada nggak sih yang yang event yang Mulan nih yang ini nih yang mendapatkan FLI sama mulan ya dan gue disini cuma mendapatkan FLI saja dan bulan belum gue dapatin lagi karena gue cuma main satu hari doang udah dapat FLI udah gitu karena bulan gue juga udah maksimal ya jadi gue nggak butuh lagi si mulan ini Oke jadi lanjut kita ke yang terakhir nih yang 6 step up summon baru nah mungkin disini nanti bakal muncul ya step up summon yang terbaru ini mungkin bakal munculnya delon ya mungkin bakal muncul delon atau membuat saya muncul hero-hero yang belum kalian dapatkan gitu ya tapi gue nggak tahu yang bakal siapa yang bakal muncul di step up summon yang baru ya Oke jadi itu dia update review untuk besok ya guys untuk 4 Juli 2019 Oke jadi kita sekarang bakal berlanjut ke ngebahas tentang deminnya ya kan 14 hari tuh ada deh 14 hari tuh 14 hari ya ada 14 hari dan banyak juga update preview nya ya guys ya di sini nggak dicantumin semua karena mungkin nggak cukup ya setelah seperti ini sih Oke jadi kita lihat di sini demin 14 ya nanti bakal ada perluasan kapasitas level hero ya bakal minimal jadi level 40 ya demin 14 itu bakal ada peluasan kapasitas hero ya kemudian demin 13 telah hadir di sepenite mythical awaken ini membuat gue waktu itu senang banget gila bener bakal hadir mythical awaken ya dan pas demin 12 yang muncul duluan itu delon coy gila sih kata benny kirain gue bakal si sen dulu gitu bakal si sen dulu yang bakal meet awaken ternyata delon dan pikiran gue hari itu oh mungkin hari ini cuma delon doang itu yang bakal meet awaken ya tapi temen-temen di yang main korea tuh bakal bilang katanya kayak gini mungkin besok besok besoknya bakal muncul meet meet awaken selanjutnya itu ternyata bener di demin 11 itu bakal muncul sen gila ada gambar sen lagi shadow of the defile sen ya mythical awakening ya gila akan ketujukan kekuatan iblis tuh saat disudah dua mythical awaken yang muncul demin 12 sama demin 11 ya gue kira demin 10 bakal ada lagi gila enggak banget kalau misalkan sekalian langsung tiga gitu kayak korea enggak banget ya kalau misalkan di Jepang kan cuma dua hero nih di global gue pingin berapa gitu ya ternyata cuma dua hero ya sampai demin 10 tuh belum muncul hero baru ya nah bahkan di demin 10 itu yang muncul itu uki ya ui baru nah ui nanti di global itu bakal disamain kayak di korea kayaknya sih karena tampilnya seperti ini kalau korea juga sama seperti ini gue udah bahas ya di video gue yang UI di korea ya oke lanjut demin 9 nah ini ini juga membuat gue rada udah bingung sih nanti semua hero bakal dibuka ya bakal di unlock itemnya yang tertutup itu bakal di unlock ya gila berarti leah udah enggak dibutuhin lagi ya dan pertama gue bingungnya leah buat apaan gitu kalau udah enggak dibutuhin ternyata dia akan jadi bakal jadikan esen ya oke dan demin 8 ini demin 8 ini bagi gambling sih gini bilangnya sih game ini paling pentingnya kalau kalian mau gambling dari sekarang sih boleh ya tapi gue nggak gue nggak yakin ini bakal berhasil atau enggak soalnya nanti kalau berhasil kita untuk 10% kalau gagal kita rugi 10% ya guys contohnya seperti ini gamblingnya ya Nah kita tarik lagi ini kita tarik lagi ya kita maksimal kita tarik lagi nih kita akan dapatnya 7830 nih kalau misalkan kita makanya untuk memakimalin sih 8000an kalau nggak salah dan ini juga 22 jutaan lebih lah kalau kita tarik sekarang kalau misalkan nanti setelah MT eh apa apa perolehan esennya jadi makin sedikit ya untung kalau misalkan perolehan esen yang dibutuhkan nanti untuk nge-upgrade special trade-nya sedikit ataupun lebih banyak ya rugi anjir jadi kalau kalian yang mau gambling dari sekarang kirahkan kalian ini didowngrade lagi ke level 1 ya kalau kalian yang mau apa tanya mau gambling dari sekarang kalau gue sih males gitu ya males gambling Oke kita lanjut guys oke D-8 yaitu ya peningkatan apa limit break ya untuk pengurangan biaya dan material tapi disini kutusannya pengurangan biaya ya Oke D-8 itu D-7 ya bulannya siap naik ya kita bakal mendapatkan dua special hero level 50 dan plus 10 wuhh buat nubi ini merupakan hari terbaik buat kalian ya bulan terbaik pokoknya D-6 kita bakal dikasih Ruby 777 kenapa enggak 7777 gitu ya Oke D-5 kita bakal mendapatkan jewel plus 5 dan item eh plus 7 ya mudah-mudahan aja selektor ya guys Oke kemudian D-4 perayaan si penait kita bakal mendapatkan 3 tiket 10 plus 1 dan 3 pet bintang 6 ya lumayan ya kemudian D-3 ini gue nggak tahu nih apaan nih Nanti mungkin bakal ada dikasih ya special hero ataupun gelidus Isabella ya dan ada item warga juga disini ya tapi kayaknya ini nggak selektor random ya Oke kemudian D-2 ya penambahan dengan pajel ya Tara bakal masuk di pajel kemudian D-1 nanti bakal untuk region kayaknya untuk nyubi ya ini sebenarnya untuk nyubi sih kayaknya sih bakal digratiskan ya mantep sih ini nggak tanggung-tanggung sih DFC pack ya jadi guys eh itu aja untuk update preview dan kilas balik D-min nya ya Oke tinggal berikut ini video jangan suka like dan komen video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video jauh jadi kalau kalian aja mau dipijit silahkan hubungi di bawah ini ya sub indo by broth3rmax